Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adaja Channel Tubas Terima kasih masih menyaksikan Maman Adaja Channel Teman-teman semua hari ini Armin ingat-ingat ya teman-teman Kenapa tanaman timun ini berbuah 2 Ternyata waktu itu Armin aplikasikan NPK grower yang dibuat Bionuklur itu dan dicampur dengan Ketelarambat atau Mantang teman-teman Nah hari ini juga Armin akan melakukan Pembuatan pupuk organik Yang dicampur dengan pupuk kimia Teman-teman yaitu dari KNO putih dan juga bahan organik Diantaranya air kelapa Akar-akaran dan juga Mecin, susu dan Yakul teman-teman ya Dan juga dekomposer-dekomposer Buatan admin sendiri ya Seperti tiko cair atau trikopadat Dan juga BOMAC77 Dan bahkan untuk hari ini kita tambahkan dengan JPT dan juga PSB Dan Jakaba Teman-teman Selain itu kita juga akan menambahkan juga Tanah yang ada lumutnya Yang berwarna hijau ya teman-teman Nah untuk bahan dasarnya Kali ini sebagai Pengganti karbohidrat Kita menggunakan Mantang ya teman-teman Karena sudah teruji kualitasnya Dan juga Menggunakan gula merah Sebagai Sumber energi Mikrobanya Nah untuk mantangnya ini Kalau misalkan teman-teman Gak mau pakai ini Boleh diganti dengan Air cucian beras ya teman-teman Atau dengan nasi Nah untuk Hasil terbaik Yang sudah Merasakan hasilnya Yaitu Menggunakan ini ya teman-teman Mantang dan gula merah ya teman-teman Ini perpaduan yang bagus sekali Dicampur dengan Air kelapa Nah untuk spesial hari ini Teman-teman ya Air kelapanya Kita rebus ya teman-teman Jadi Ini nanti Tidak lama Kita proses Permintasinya teman-teman Karena Air kelapanya Kita rebus ya teman-teman Nah sebelum Kolek mantangnya Matang teman-teman ya Kita siapkan Bahan-bahan lain ya teman-teman Yaitu dari Akar putri malu Dan akar rumput teki Kita tumbuk Lalu kita campur dengan Ini ya Dengan micin Admin menggunakan 3 bungkus ya Masing-masing 100 gram Dan juga dengan Air kelapa Dan Yakul ya teman-teman Ini kita campur ya teman-teman Air kelapa Yakul Dan Micin ya teman-teman Untuk yakulnya Admin menggunakan 5 botol Ya Kali 60 ml Dan untuk Micinnya Menggunakan 3 bungkus Kali 100 gram Dan untuk Air kelapanya Untuk yang masuk ke sini Cuma 1 liter Dan kita Masukkan susu Krimer 1 kaleng ya teman-teman Kalau teman-teman Ada dana lebih Bisa menggunakan Susu cair yang mahal ya teman-teman Nah untuk Kali ini Admin juga akan Masukkan ini Ini jamur Mikorija ya teman-teman Bahkan Triko juga ada ya Kita ambil yang putih saja Teman-teman ya Sedikit juga Tidak masalah Ini cuma pelengkap saja Nanti juga Pasti ditambahkan dengan Triko cair ya teman-teman Untuk triko paratnya Kita kasih Segini saja Dan Untuk selanjutnya ini BOM AC77 Kalau misalkan teman-teman Tidak ada ini Bisa diganti dengan EM4 atau M21 ya teman-teman Untuk Dekomposernya Nah kalau misalkan Teman-teman Mau Ini Bisa juga Teman-teman Masukkan Triko ya Bisa teman-teman Beli Ataupun Bisa Isolat sendiri ya Ini Triko cairnya Amin menggunakan 3 gelas ya 600 ml Bio MAC Tadi 3 gelas Dan ini juga 3 gelas Jadi sudah 120 ml Ya Dari MAC77 Dan juga Triko cairnya Nah Kalau misalkan Teman-teman Menggunakan EM4 atau EM21 Bisa gunakan 1 liter Juga cukup Ya teman-teman Nah Kalau misalkan Dirasa sudah Matang ya teman-teman Ini Ubi jalar Dan gula merahnya Kita tiriskan ya teman-teman Nah Ini juga Perlu Ditiriskan dulu Sampai Beberapa jam ya teman-teman Admin juga Ini membiarkan Ini dianginkan Saja Ini Admin campur Dengan abu Satu gayung ya teman-teman Ini sampai Sekitar 4 jaman ya teman-teman Karena Admin membuat ini Sekitar jam Setengah 12 Kalau tidak salah ya Tadi baru Diberesin tuh Sore ya Nah kenapa Admin Ngambil ini Ini untuk Campuran dari Ini nantinya Teman-teman ya Ini sebagai Pelarut Pupu kimia nanti ya Jadi disini kan Tentu ada Bakteri-bakteri Penambatan ya teman-teman Untuk kita Aduk nanti Bersama Pupu kimia Nah Admin sudah Timbang ya Untuk tanahnya ini Admin timbang 2,3 on Ya teman-teman 2,3 on Ini Untuk kita Campur Bersama Pupu kimia Kalau misalkan Teman-teman Tidak mau Melakukan yang ini Ini tidak masalah Ya teman-teman ya Bisa diganti dengan Tanah hutan Atau tanah Perakaran bambu Atau Tanah di sekitar Perakaran pohon serai Atau tanah di sekitar Pohon pisang Yang sehat Itu juga bisa Ya teman-teman Nah untuk selanjutnya Teman-teman ya Kita aduk ya Pupu kimia ini KNO3 putih Bersama Tanah Ya teman-teman Tanah apa saja Pokoknya tanah saja Jadi Tujuannya adalah Supaya Tanah Supaya Pupu kimianya Cepat Larut Ya teman-teman Nah Kita masukkan ZPT Nah untuk ZPT juga Tidak mesti Gibrol ya teman-teman Bisa diganti dengan ZPT lain ya teman-teman Intinya Cari ZPT Yang untuk Khusus Pembesar buah Ya teman-teman Untuk Beneratif Kita aduk Ya teman-teman Lalu Kita campur Bersama Mantang Ya teman-teman Atau Ubi Jalar Ya Dan untuk Manfaatnya Sendiri Ubi Jalar Ini Ternyata Teman-teman Ya Ubi Jalar Ini Potasium Tinggi Ya teman-teman Mengandung Potasium Tinggi Bahkan Ada Pospat Nah untuk Potasiumnya Ini Pada Tanaman Ubi Jalar Ya teman-teman Sekitar 9% Ya teman-teman Mantap Sekali ya Ini juga Termasuk Pupuk Kalium Ya Selain Karbohidrat Juga sebagai Pupuk Kalium Dan Banyak juga Unsur Mikronya Pada Ubi Jalar Atau Pada Mantang Ya teman-teman Atau Ada juga Yang menyebutnya Hui Ya teman-teman Ini bagus ya Kita campur Gula Merah Ubi Jalar Ya Tanah Tanah Dan Pupuk Kimia Juga JPT Gibrok Tadi Teman-teman Nah kenapa Simin harus Dicampur Dengan Tanah Supaya Pupuk Kimianya Cepat Larut Ya teman-teman Dan kenapa Simin harus Dimasak Karena Admin Pengen Cepat Teman-teman Ya Empat Hari Kedepan Harus Sudah Tersedia Pupuk Jadi Admin Yang Biasanya Fermentasi 21 hari Menggunakan Air kelapa Mentah Kali ini Kita akan Pangkas Waktunya Menjadi Empat Hari Nah Kalau Misalkan Nanti Setelah Empat Hari Masih Nyisa Berarti Itu Bisa Lebih Bagus Ya Kita Simpan Sampai Sampai Habislah Selama-lamanya Kalau Misalkan Lebih Dari 3 Bulan Kita Tinggal Tambahkan Gula Merah Atau Kita Tambahkan Dengan Susu Atau Tambahkan Air Cucian Beras Kalau Untuk Disimpan Yang Lebih Lama Ya Teman Nah Ini Kita Aduk Kita Haluskan Ini Rebusan Mantangnya Atau Rebusan Ubi Jalar Atau Ubi Rambat Kita Campur Bersama Pupuk Him Bersama Tanah Tadi Dan Juga Bersama JPT Supaya Benar-benar Tercampur Sehingga Nanti Mikroba Yang Akan Mengurai Ini Lebih Cepat Ya Teman-teman Karena Nanti Akan Kita Masukkan Yakul Juga Kesini Yakul PSB Jakaba Nanti Akan Masuk Kesini Tercampur Nah Ini Selanjutnya Teman-teman Air Rebusan Tadi Air Rebusan Mantang Lalu Kita Masukkan Ya Teman-teman Disini Tidak Pakai Molaso Lagi Teman-teman Karena Sudah Ada Gula Merah Waktu Kita Rebus Air Kelapanya Tadi Dan Satu Catatan Ya Teman-teman Advin Tidak Menggunakan Air Biasa Nah Ini Selanjutnya Kita Masukkan PSB Nah Mungkin Untuk Petani Organik Semua Sudah Pada Punya PSB Dan Kalau Tidak Punya PSB Tidak Masalah Ini Hanya Tambahan Saja Untuk Menghasilkan Bionuklir Yang Mantap Teman-teman Nah Ini Jakaba Ini Juga Modal Utama Untuk Pembuatan Bionuklir Karena Jakaba Itu Kuat Ya Bakterinya Kuat Jakaba Tidak Mati Walaupun Dicampur Insek Jakaba Tidak Mati Walaupun Dicampur Dengan Pupuk Kimia Itu Hebatnya Teman-teman Makanya Kalau Membuat Pupuk Bionuklir Jakaba Harus Ikut Ya Teman-teman Nah Selanjutnya Setelah Semuanya Dimasukkan Kolak Mantang Sudah Dingin Ya Dicampur Bersama Pupuk Kimia Tadi Ya Lalu Kita Untuk Yang Selanjutnya Tinggal Masukkan Adonan Tadi Teman-teman Micin Tadi Yakul Tadi Susu Kita Masukkan Kesini Ini Kita Aduk Tapi Tidak Boleh Pakai Tangan Karena Disini Ada Micin Untuk Menghasilkan Kualitas Pupuk Yang Bagus Kita Aduk Menggunakan Alat Saja Kalau Bisa Menggunakan Kayu Dalam Pengadukan Ini Dan Usahakan Dalam Pengaduk Searah Saja Teman-teman Jadi Jangan Dibolak Palik Untuk Ngaduk Ini Searah Saja Diputar Ini Semua Kita Aduk Usahakan Tadi Untuk Kuala Mantang Sudah Dingin Nah Inilah Hasilnya Bionukle Kita Jadi 20 Liter Mantap Sekali Untuk Permintasinya 4 Hari Cukup Ya Teman-teman Nah Sebagai Penanda Kita Ikat Menggunakan Bungkus Dari Pupuk KNO 3 Putih Sebagai Penanda Bahwa Ini Adalah Pupuk Bionuklir KNO 3 Putih Dan Micin Juga Bahan Organik Nah Untuk Tutupnya Kita Tidak Usah Repot Cukup Kendorkan Saja Ya Teman-teman Untuk Permintasinya Aerof Permintasi Selama 4 Hari Dan Kita Cukup Longgarkan Saja Tutupnya Ya Teman-teman Jangan Lupa Untuk Dosisnya Ini Untuk Kocor Saja Ya 200 Mililiter Per Air 10 Liter Ya Teman-teman Ingat Ya 200 Per Ember 10 Liter Air Lado Dikocorkan Per Pohon 1 Gelas Ya Teman-teman Per Pohonnya 200 Mililiter Oke Teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak